Assalamualaikum 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 Gimana mas Api 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 dikit mas Saya dari Pemalang nih Oh jadi Pemalang yuk Mau gue mas silahkan Ini mas Wah Gimana mas Bisa mau Apa sih mas Saya mau Ini apa Berkunjung ini Oh berkunjung Oke Takon-takon seputar Gitar yang ini Koleksi nih Jenangan nih mas Ya Ya Enggak koleksi lah mas Punya cuma berapa nih mas Punya ketiga nih mas Ya belum koleksi lah mas Tapi Saya memang Suka ini ada Suka main gitar akustik Oh Saya Kebetulan Suka dengan hal-hal yang detailnya akustik itu Apa aja Senang gitu lah mas Wah Oh iya nih mas Gimana mas Ini ada Ya seputar pertanyaan nih dari saya nih Yang pertama itu Akustik itu Apa sih mas Ini sebenarnya itu akustik itu gimana nih Apa ini kok bisa nih Akustik semua nih mas Oh Jadi gini mas ya Kita hari ini Sekedar Sharing aja mas ya Berbagi Apa namanya Berbagi pengetahuan Ya Saya juga Namanya Apa Mencoba Mengetahui Apa itu akustik juga Belum lah Nah iya kita Baru 5 tahun ini lah Tapi kita Sekedar sharing mas ya Ya Akustik itu sebenarnya Ilmu fisika mas Jadi Akustik itu Ilmu Bagian dari ilmu fisika Yang Mempelajari tentang Bagaimana suara itu Dipantulkan Digemakan Kemudian Bagaimana Penangkapan Di telinga manusia Seperti apa Jadi akustik itu sebenarnya Kerja mekanik Sebuah benda Dengan getaran Ya Ini kan Tiket genzeng Tapi getarannya Ini kan Menambah Melalui udara Masuk ke telinga Manusia itu Akustik tujit mas Jadi kalau Getarannya Semua alat musik Yang tidak ada Listriknya Seperti Gitar Joleng Yano Dram Itu semuanya akustik mas Tetapi Ketika sudah Menggunakan Penguat sinyal Lupa Mega magnet Listrik itu Disebutnya elektrik Gitu mas Misal mas ya Saya ada contoh gitar yang mas Mas bentar mas Ambil Nah Ini namanya gitar Akustik Sekarang gitar Elektrik mas Gimana mas Kalau Akustik Dengan elektrik Gimana mas Kalau akustik Itu Bener-bener Mengutamakan Keunggulan Dari Getaran Yang dihasilkan Oleh Kayunya mas Jadi Senar Dispraming Atau Dibendreng mas Ini akan menghasilkan Getaran Getaran Yang diantarkan Senar Menuju Bridge Kemudian ke Soundboard Ini Bergetar Kayu ini Bergetar Mas Bergetar Sumber Suara itu Diolah Di dalam Bodi ini Akan keluar Nanti sampai ke telinga manusia Nah Kualitas Suara itu Yang menghasilkan Gitering itu Dibilang Wah ini Giteringnya Lempem Misalnya Wah ini Giteringnya Bebas Giteringnya Pecumpreng Nah itu Dari Kualitas Kualitas Suara yang dihasilkan Makan Ya mas Itu ada istilah itu Musik yang Akustik Entah itu Gitar Biola Atau apapun itu Memiliki efek Terapi Untuk manusia Iya mas Jadi Musik sebagai terapi itu Terutama dari Alat musik Yang berbasis akustik Orang yang suka bermain musik akustik Kita Viola Viano Drum Yang didarakan langsung ke telinga Tanpa melalui Microphone Ataupun speaker Itu Lebih memiliki Efek Getaran Di Apa ya Di hati itu mas Itu makanya ada sebutannya Akustik Sekaligus Musik Terapi Oh Terus Kenapa gak elektrik itu mas Kan bunyinya lebih keras Lebih keren Biasanya tuh Anak-anak sekarang Oh ya Kalau elektrik itu Memang ada Apa namanya Plus minusnya Elektrik itu digunakan Ketika kita Perlu menunjukkan ke Halayak ramai Atau orang banyak Nah Gimana kan Kalau sekedar Gitar Tanpa jolok itu Keluar suara kan ada Ada apa Ada batas rambatan Kemungkinan Kemungkinan Ya 20 Atau 30 meter Sudah Mulai sama-sama Oleh kalahnya Penggunaan elektrik itu Sebagai penopang Dari musik akustik itu Zaman sekarang Benar apa yang Mas bilang Wah Alat musik yang Murni akustik Itu ya Tidak bisa Fleksibel Misalnya Gitar sekarang Dilengkapi dengan Triamp Dengan Biola Lalu Ini mas Faktor apa saja yang Membuat gitar Bersuara merdu itu Apa saja Nah ini penting ini Gitar merdu itu mas Lubang kita Sebenarnya bukan Perambat utama Suara senar Ketika kita Membunyikan gitar Ini senar ini Tidak Langsung masuk ke sini mas Tetapi Senar ini Masuk ke sini Ini namanya kan Nah Oh Gitu ya Gak mungkin lah mas Ini kan Bentar Ini kan ada Ada bridge Ada nut Ada pin Nah Suara ini Getaran ke sini Masuk ke kayu Kayu menggetarkan Bodi ini Kemudian baru Keluar di sini mas Oh Nah Ini juga sama Ini kan Nempel nih Sini Kemudian nempel ke sini Ininya bergetar Keluar dari sini Jadi Faktor Suara senar Masuk ke dalam Soundhole ini Itu malah kece Mas Jadi malah biasanya Ada desain Gitar yang lubangnya Di sini Oh iya itu Itu terbunyi kan Karena Ini Cuma mungkin 5-10% Suara senar Masuk ke sini Jadi utamanya Masuk ke sini Dan masuk ke sini Nah Keluar baru dari lubang Makanya lubang di sini bisa Lubang di sini bisa Bahkan ada lubang di sini Itu bisa Nah Itu yang sering Teman-teman salah keprat itu Mengenai rambatan Suara asik Dari lubang ini Salah Ini keluarnya sebenarnya Begitu mas Terus Ini Bahan-bahan Material pembuat gitar Apa yang sejauh itu mas? Bahan-bahan materialnya Yang bagus ini mas ya Ini Saya ambil contoh Polen lagi mas Nah Ini gitar saya yang Yang lumayan tua ini Ini Brand Suzuki Tahun berapa ini mas? Made in jepan Tahun 78 Wah Saya enggak punya sekitar Tahun berapa ya 2008 Atau 29 Wah ini jarang-jarang Yang punya ini mas ya Iya Termasuknya Kalau udah dibuang Pasti udah Collect item Barang nari Gitu lah ibaratnya Oh iya Sangat itu Wah Bagus sekali Mas material gitarnya mas ya Iya material Yang dipakai itu Apa aja mas Ini kita nih secara utuh Ini body Ini neck Ini neck Neck ya Ini neck itu ada apa Ini ada tuning mesin Atau jalur lampunya Terus ini ada nut Terus di sini Ada besi Yang ditanam Namanya Thrust Road Itu gunanya Untuk menjaga kestabilan Ini supaya tetap lurus Nah Thrust Road itu ada Bisa Masuk depan Atau Untuk mundur ke belakang Kita harus di stel Kemudian Bodi ini Bodi itu ada Namanya Ini Top Ini side Ini back Terima kasih